Gubernur Aceh Nova Irensyah bersama Wali Nangro Aceh Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haytar, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, serta unsur Forkopimda Aceh lainnya menghadiri acara pamitan mantan Pangdam Iskandar Muda, Majen TNI Ahmad Marzuki, yang akan menjalani tugas baru di Mabes TNI. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Aceh, Wali Nangro, Pangdam Iskandar Muda, dan Ketua DPRA melepas konvoy para Abang Beca yang baru saja mendapatkan sumbangan sembako dari Pangdam Iskandar Muda di halaman depan Makodam Iskandar Muda. Dalam sambutannya, sebelum pelepasan, Gubernur mengingatkan para Abang Beca untuk tetap berhati-hati saat mencari sewa dan tetap menerapkan protokol kesehatan agar Aceh terhindar dari kejadian kelombang ketiga COVID-19 yang saat ini melanda sejumlah negara besar di Eropa. Sementara itu, Majen TNI Ahmad Marzuki dalam sambutannya mengajak seluruh unsur Forkopimda untuk terus menjaga silaturahmi dan kekompakan. Sebagai mana diketahui, setelah setahun bertugas di Aceh, Majen TNI Ahmad Marzuki mendapat tugas baru di Mabes TNI. Dalam sambutannya, Jenderal Bintang 2 itu mengatakan, Aceh memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Sementara itu, kepada prajurit Sanggamara, Majen Ahmad Marzuki berpesan agar selalu melakukan dan mempersembahkan yang terbaik untuk Aceh. Terima kasih telah menonton!